Yo, halo guys, sebelum gue lanjutin ke pembahasannya, gue gak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu Yuk dukung dulu channel ini dengan pecah tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian Biar di channel ini semakin dikenal banyak orang Pastinya dukungan dari kalian sangat gue butuhin Untuk ngebuat gue terus semangat dan terus update ke depannya Oke kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas Light Novel Mouse sama Retri, volume kelima chapter ke sembilan Di chapter ini bakal dibahas tentang pertempuran yang terjadi di pasar budak tahap kedua Dan juga kedatangan dari Hakuto Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya Silahkan ditonton terlebih dahulu Di sisi lain Monkey Magic dan semua pasukannya Telah bersiap untuk menyerang pasar budak tahap kedua Dan beberapa pasukan dari Bismenkera Telah mulai mengatur formasi mereka masing-masing Yang setiap kelompoknya akan dipimpin oleh seorang kapten Dan setelah itu Monkey Magic pun langsung meneriakan aba-aba Kepada semua anak buahnya Dengan berteriak bahwa pertempuran dimulai Dan mereka semua harus membalaskan dendam mereka kepada para iblis Helion Para pasukan Bismenkera yang mendengar teriakan dari pemimpin mereka yaitu Monkey Magic Mereka pun langsung memulai serangan dan mulai menyerang para iblis yang ada di hadapan mereka Bahkan mereka juga mulai berebut untuk membunuh para iblis yang ada di pasar budak tahap kedua Karena bagi para Bismenkera yang dianggap paling aktif dalam pertempuran Maka dia akan dianggap sebagai pencapaian besar di medan peperangan Dan namanya akan selalu diingat oleh para Bismenkera yang lainnya Sedangkan di sisi lainnya Para iblis yang terdiri dari iblis-iblis yang kuat Seperti Cerberus, Flame Eater, Mummy kegelapan dan juga Vampir Mereka telah bersiap-siap untuk bertempur melawan para pasukan Bismenkera yang dipimpin oleh Monkey Magic Dan akhirnya terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Bismenkera melawan pasukan iblis Helion Dan area pertempuran itu menjadi area pertempuran berdarah dan pembantaian terjadi di mana-mana Tetapi di dalam pertempuran itu, pasukan Monkey Magic berhasil unggul dari pasukan para iblis Helion Karena jumlah mereka lebih banyak Bahkan banyak iblis yang telah terbunuh Dan hal itu membuat para iblis lainnya yang masih hidup Langsung mencoba untuk melarikan diri Tetapi serangan dari para Bismenkera masih terus berlanjut Bahkan mereka juga menghancurkan semua bangunan Dan juga semua fasilitas yang ada di pasar budak tahap kedua Bahkan mereka juga terus mengamuk dan terus menangkap para manusia Dan membunuh semua iblis yang mencoba melarikan diri Tetapi di sini, sesuai perjanjian dengan Hakuto Para Bismenkera dilarang untuk membunuh manusia Dan mereka hanya menangkap manusia untuk dikumpulkan Lalu akan dibawa ke kota Pamula Lalu setelah itu Tidak lama beberapa pasukan Bismenkera Menemukan sebuah bangunan besar yang ada di pasar budak tahap kedua Tetapi saat mereka ingin mencoba memeriksanya Untuk mencari beberapa budak manusia Tiba-tiba saja ada salah satu iblis Langsung mencoba untuk menyerang mereka Sehingga tiga pasukan Bismenkera langsung tewas seketika Karena terkena serangan oleh iblis itu Dan ternyata iblis itu adalah Helkenike Bawahan dari Korn Impaler Lalu Helkenike terus membantai semua Bismen Yang ada di hadapannya tanpa ampun sedikitpun Tetapi tiba-tiba Helkenike langsung dihadang oleh Beldibel Tetapi saat ini Beldibel terlihat sedang mabuk Dan walaupun Beldibel sedang mabuk Tetapi dia mampu bertarung dengan sangat baik Dan Helkenike yang melihat Beldibel Dia pun langsung menyerang Beldibel dengan sabitnya Tapi sayangnya serangan itu Langsung dihindari oleh Beldibel dengan sangat mudah Sedangkan Helkenike yang melihat serangannya dihindari Dia pun menjadi sangat kesal Tetapi setelah itu Tiba-tiba Beldibel langsung mengarahkan tombaknya Ke arah kepala Helkenike Dengan kecepatannya sangat cepat Bahkan Helkenike sendiri tidak bisa menyadarinya Tetapi untungnya disini Helm Armor milik Helkenike sangat keras Dan tidak bisa tertembus oleh tombak Beldibel Dan setelah itu dengan licik Beldibel pun langsung berpura-pura menyerah Dan saat Helkenike kehilangan waspadanya terhadap Beldibel Beldibel pun langsung menyerang Helkenike lagi Dengan pistol air miliknya Tetapi serangannya kali ini Masih tidak bisa menembus armor milik Helkenike Dan Helkenike yang melihat itu Dia pun menjadi tambah kesal kepada Beldibel Dan dia bilang kepada Beldibel Bahwa trik licik seperti itu Tidak akan berguna baginya Dan setelah itu Helkenike pun langsung menyerang Beldibel Dengan sabit miliknya Tetapi Sebelum serangan itu mengenai Beldibel Ternyata datanglah Monkey Magic Dan Monkey Magic langsung menahan serangan sabit itu Dengan tongkat jinggubang miliknya Dan dengan bangga Monkey Magic pun langsung mengenalkan dirinya kepada Helkenike Dan Monkey Magic bilang kepada Helkenike Bahwa dia adalah seorang Bismankera terkuat Dan juga tampan dari Animania Tetapi Helkenike Yang melihat jika serangannya sudah ditahan Dan dia juga melihat kekonyolan dari Monkey Magic Dia pun menjadi tambah kesal Lalu dia pun mulai mengejek Monkey Magic Dengan bilang Bahwa dia tidak menyangka Jika salah satu jenderal Animania Memiliki sikap yang sangat konyol Dan tidak sesuai dengan reputasi yang dia miliki Tetapi dengan dingin Monkey Magic pun lalu bilang kepada Helkenike Bahwa dia telah melihat Helkenike Telah membunuh beberapa pasukannya Dan dia akan membalaskan hal itu Sebanyak 7 kali lipat lebih parah Helkenike yang mendengar itu Dia pun akhirnya menjadi sangat marah Dan langsung menyerang Monkey Magic Dengan sabit miliknya Tetapi dengan mudah Monkey Magic pun langsung menghindar Dan langsung berdiri di atas ujung sabit itu Dan hal itu membuat Helkenike menjadi terguncang Dan setelah itu Monkey Magic pun langsung melakukan serangan balasan Dengan tongkat Jinggu Bang Dan dia langsung menghantam kepala dari Helkenike Sampai dia terbentur keras ke atas tanah Bahkan setelah itu Monkey Magic pun terus memukul Helkenike Dengan tongkat Jinggu Bang Dan hal itu membuat Helkenike sangat terdesak Dan mulai kesakitan Bahkan armor miliknya sudah mulai penyok Karena tidak bisa menahan kekuatan Dari serangan Jinggu Bang milik Monkey Magic Tetapi setelah itu Helkenike pun langsung bangkit Dan langsung mengeluarkan salah satu serangan terkuatnya Dan tiba-tiba saja Sabit milik Helkenike Langsung mengeluarkan aura yang sangat kuat Dan Helkenike yang menyadari hal itu Dia pun langsung menyuruh semua anak buahnya Untuk segera menghindar Tetapi sayangnya hal itu sudah terlambat Dan akhirnya beberapa Beastmen pun tewas seketika Karena tetebas oleh sabit milik Helkenike Dan Monkey Magic yang melihat hal itu Dia pun menjadi sangat marah kepada Helkenike Karena dia telah membunuh banyak pasukannya Dan dengan cepat Monkey Magic pun langsung mengeluarkan semua skill miliknya Dan untuk lebih jelasnya Skill ini adalah sebuah skill Yang membuat Monkey Magic seperti memiliki bayangan Dan bisa melompat lalu memukul musuhnya dari atas Menggunakan tiga pukulan beruntun Dan skill ini memiliki efek yang sangat kuat Dan untuk lebih jelasnya Skill ini hampir sama dengan skill hero yang ada di Mobile Legends Yaitu Hero Sun Dan karena serangan ini Helkenike pun akhirnya tewas dengan sangat mengenaskan Dengan tubuhnya yang hancur Dan kedua tangannya sudah terputus Dan setelah Helkenike mati Monkey Magic pun langsung merasakan kelelahan Karena dia baru saja menggunakan hampir semua kekuatannya Dan dengan ini Pasar budak tahap kedua Dan juga pasar budak tahap pertama Telah berhasil ditaklukan Lalu Belly Bell Langsung menghampiri Monkey Magic Dan bertanya apakah dia tidak apa-apa Dan dengan lelah Monkey Magic pun lalu menjawab Bahwa Belly Bell tidak perlu khawatir dengan masalah ini Karena dia harus memimpin pasukan mereka untuk bertempur Belly Bell yang mendengar itu Dia pun akhirnya mengerti Lalu setelah itu Monkey Magic pun lalu bilang kepada Belly Bell Bahwa mereka harus segera mengirimkan beberapa pasukan Ke pasar budak tahap ketiga Untuk membuat kekacauan Karena sebentar lagi Hakuto pasti akan datang ke sini Dan Belly Bell yang mendengar hal itu Dia pun langsung mengumpulkan semua pasukannya Dan mulai membagi pasukan itu Menjadi beberapa kelompok Lalu Belly Bell Langsung mengirimkan beberapa pasukan Untuk menuju ke pasar budak tahap ketiga Sedangkan untuk pasukan yang lainnya Mereka telah diberikan tugas masing-masing Ada yang sebagai kelompok umpan Ada yang sebagai kelompok penyerang Dan juga pembuat onar Dan juga ada kelompok Yang tugasnya menyelamatkan manusia Untuk dibawa ke kota pemula Dan Monkey Magic pun dengan lantang Langsung bilang kepada semua pasukannya Bahwa pertempuran mereka selanjutnya Akan segera dimulai Dan semua pasukan pun mulai berteriak Di sisi lainnya Hansel saat ini sedang bersembunyi Di sebuah bangunan besar Yang ada di pasar budak tahap kedua Dan dia disini telah mengintip Jika Helkenike telah dikalahkan Oleh pemimpin pasukan para Beastman Padahal Helkenike itu Adalah bawahan terkuat milik Korn Impaler Dan hal ini membuat Hansel sangat ketakutan Dan setelah itu Hansel pun akhirnya memutuskan Untuk segera melarikan diri Melalui lorong rahasia yang ada di sana Bahkan Putri Cake juga Mencoba untuk mengikuti Hansel Karena dia juga sangat takut Kepada para Beastman Dan disini Putri Cake masih berpikir Bahwa para Beastman itu Sangat membenci para manusia Bahkan di negaranya Manusia menganggap Beastman itu Sebagai makhluk jahat dan juga hina Dan Hansel Yang melihat Putri Cake mengikutinya Melewati lorong rahasia Dia pun menjadi sangat kesal Dan disini Hansel pun mulai berpikir Bahwa kemungkinan kejadian ini Adalah sesuatu hal Yang telah direncanakan oleh Cake Karena dia juga telah melihat Bahwa para Beastman itu Juga melindungi para manusia Dan hal itu sangat aneh baginya Dan Hansel lalu bertanya kepada Cake Dengan sangat curiga Apakah dia yang telah merencanakan Semua kekacauan ini Tetapi Putri Cake Langsung membantah hal itu Sedangkan Hansel Yang sudah sangat curiga Dia pun langsung Mencekik leher dari Putri Cake Dengan penuh amarah Dan Hansel juga Memaksa Cake Untuk mengaku Bahkan disini Hansel berpikir Bahwa jika dia Membunuh Cake Hal itu tidaklah masalah Karena dia bisa mengaku Jika Cake dibunuh oleh Para Beastman Dan bukan dirinya Tetapi sebelum Hansel Bisa membunuh Cake Tiba-tiba dia mendengar Ada suara dua orang Yang menuju ke arahnya Dan hal ini membuat Hansel Menjadi sangat ketakutan Karena seharusnya Tidak ada seorang pun Yang mengetahui tentang Lorong rahasia ini Dan Hansel mendengar Bahwa suara itu Berasal dari dua orang Yang senang berdebat Dan suara itu adalah Laki-laki Dan juga perempuan Dan mereka terdengar Senang berdebat tentang sesuatu Dan dua orang itu Ternyata adalah Hakuto dan juga Olgan Yang sedang berusaha Mencari jalan pintas Untuk menuju ke kastil Raja Iblis Belpegor Oke guys Pembahasan kita di chapter kali ini Selesai sampai disini dulu Dan kita bakal lanjut lagi Di chapter selanjutnya Gue gak bosen-bosen Ingetin ke kalian Untuk dukung channel ini Dengan pencet tombol subscribe Like Share ke kawan-kawan kalian Biar channel ini Semakin dikenal banyak orang Dan untuk kalian yang ingin Mendukung channel ini Dengan berdonasi Silahkan cek link donasinya Yang ada di deskripsi Oke guys See you next time Bye bye